Misal pendapatan kita dalam 1 minggu itu 35 dolar, jadi kita tinggal kalikan 35 dikali 15 ribu, hasilnya 525 ribu, 15 dikali 7 berarti sama dengan 105, 105 ini tinggal dikalikan 15 ribu, hasilnya 1.575.000 itu dalam 1 minggu. Kalau seandainya kita kalikan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, sekitar 6.300.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Youtube channel Kerah Kuning. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun referensi website penghasil uang yang mana nanti bisa digunakan buat teman-teman semuanya agar bisa menghasilkan uang dari internet. Karena banyak di luar sana yang mempunyai pikiran bahwa menghasilkan uang dari internet itu membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus, entah itu kemampuan fotografi, kemampuan desain grafis, kemampuan web development, kemampuan pemrograman-pemrograman yang lainnya. Pada kenyataannya, kemampuan-kemampuan sederhana juga bisa mendapatkan uang dari internet, asalkan informasi dan referensi webnya amat sangat cukup terpercaya dan juga akurat. Dan juga tak lupa, terkait langkah-langkahnya dijelaskan secara detail. Di sisi lain, ada beberapa orang yang beranggapan juga menghasilkan uang dari internet itu membutuhkan alat-alat canggih, entah itu harus mempunyai laptop berspesifikasi khusus, HP yang mempunyai spesifikasi tinggi, ataupun PC yang harganya 10-15 juta. Padahal pada kenyataannya, hanya dengan menggunakan device-device sederhana, entah itu dari HP yang biasa ataupun laptop-laptop sederhana pada umumnya, kita masih bisa kok menghasilkan uang itu dari internet. Dan buat teman-teman semua yang sudah mendapatkan uang dari internet, saya ucapkan selamat dan tetap semangat agar bisa menghasilkan uang dari internet, yang mana nantinya bisa menjadi pasif income buat teman-teman semuanya. Sedangkan, yang baru menonton video ini atau belum mendapatkan uang dari internet, support terus channel youtube ini agar nantinya bisa mendapatkan uang dari internet dari informasi-informasi yang kami berikan. Dan juga, tetap support terus channel ini agar nantinya kami juga bisa memberikan informasi-informasi terkait website-website penghasil uang lainnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan atau sebelum masuk ke tahap-tahap bagaimana cara mendapatkan uang dari internet atau dari website ini, saya memastikan beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Yang pertama, laptop atau HP. Jadi, website ini bisa diakses dari laptop ataupun juga dari HP. Dan website ini, nanti akan ada beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut bisa dikerjakan menggunakan laptop, juga bisa dikerjakan menggunakan HP. Jadi, website ini cukup friendly. Jadi, kalau seandainya teman-teman sedang mobile atau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, takut tidak bisa mengerjakan tugas-tugas dari website ini, tenang, website ini nanti bisa diakses menggunakan HP. Yang kedua, yaitu koneksi internet. Dipastikan koneksi internetnya lancar. Kalau seandainya nggak lancar, setidaknya stabil. Karena nanti website yang akan kita akses setelah ini membutuhkan internet. Hubungannya amat sangat erat dengan koneksi internet. Yang terakhir, yaitu kemampuan mengetik. Saya yakin semua dari teman-teman yang sedang menonton video ini mempunyai kemampuan tersebut. Oleh karena itu, saya kategorikan website ini sebagai website penghasil uang untuk semua kalangan. Entah itu pelajar, entah itu orang kantoran, entah itu orang-orang rumah tangga. Karena nantinya saya ingin semua teman-teman yang sudah menyelesaikan atau sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir, bisa mendapatkan uang atau bisa menghasilkan dolar dari website ini. Oke, kita bisa langsung masuk ke websitenya. Jadi, websitenya adalah Tukapca. Tampilannya seperti ini. Jadi, website Tukapca ini akan membayar teman-teman ketika teman-teman nanti sudah menyelesaikan tugas dari Tukapca ini. Tugasnya berupa apa? Teman-teman cuma perlu mengetikan kapca atau kata-kata yang tersedia di kolom. Kalau seandainya teman-teman biasanya masuk website, biasanya harus mengisi kapca ataupun masuk ke email ataupun daftar di website apa misal, nah itu biasanya disediakan kapca. Teman-teman harus mengetik kapca itu. Bedanya, kalau seandainya teman-teman mengetik kapca saat masuk website, kalau di sini dibayar. Nanti sekian puluh kapca, teman-teman akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan upah berupa dolar. Oleh karena itu, amat sangat hubungannya erat dengan kemampuan mengetik. Untuk selanjutnya, cara yang pertama, teman-teman bisa mengakses Tukapca dari Google. Jadi bisa diketikkan di Google, to kapca seperti ini. Ketika sudah masuk ke halaman pencarian, langsung saja diklik, nanti langsung masuk ke halaman seperti ini. Jadi ini adalah halaman pertama. Jika teman-teman belum mempunyai akun, saya sarankan untuk mendaftar terlebih dahulu. Langsung klik ke sign up di sini. Nah di sini teman-teman bisa langsung mengisi email, password, setelah itu password lagi. Ini diklik saja, setelah itu continue. Biasanya nanti akan dikirimkan email verifikasi, jadi teman-teman bisa langsung verifikasi di email teman-teman semuanya, dan bisa langsung login ke websitenya. Setelah teman-teman sudah mempunyai akun, teman-teman bisa langsung login, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah tampilan Tukapca. Di sini ada banyak sekali menu, mulai dari Startwork, Finance, Recognition, Statistics, dan Information. Nah di sini Balance, di sini nanti fungsinya untuk melihat jumlah penghasilan kita. Misal di sini saya sudah menghasilkan 0,03 dolar. Karena ini adalah contoh, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Ini saya menyelesaikan kurang lebih sekitar 10 kapca. Dari 10 kapca, saya menghasilkan 0,03 dolar, berarti 3 cent. Cara kerjanya seperti ini, teman-teman bisa langsung masuk ke Startwork di sini. Startworknya nanti di sini langsung di klik. Setelah itu teman-teman langsung klik Start di sini. Oke, jadi di sini sudah tersedia. Jadi teman-teman akan dibayar 0,26 per 1000 kapca. Teman-teman bisa langsung ketikan di sini PZHI6Y. Langsung klik Send atau Enter. Nah di sini nanti akan ada kapca lagi. Jadi ketika keluar kapca, teman-teman harus mengetikan. Ketika ada keluar kapca, teman-teman harus mengetikan. Oleh karena itu, kenapa saya tadi bilang di awal, kalau kemampuan utama yaitu kemampuannya hanya mengetik. Jadi dengan kemampuan mengetik saja, teman-teman bisa menghasilkan dolar. Teman-teman bisa menghasilkan uang dari internet. Seluruh penghasilan teman-teman nantinya, teman-teman bisa masuk ke menu Wallet. Menu Wallet-nya kita kembali lagi di Dashboard. Nah setelah masuk Dashboard, teman-teman akan ada menu seperti ini. Jadi di atas, di yang paling atas ada Dashboard Start Broke Payout. Teman-teman bisa langsung klik Payout di sini. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik Change Wallet. Nah di sini ada banyak sekali metode pembayaran. Yang pertama ada Web Money, ada Perfect Money, Bitcoin. Kalau seandainya teman-teman mempunyai akun Indodax yang tersambung dengan Bitcoin, teman-teman bisa langsung masukkan nih ke Wallet-nya Bitcoin. Ada Adi, Adi Cash, Payer, RTM, Bitcoin Cash, USD, DRC20. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi perbedaannya, setiap metode pembayaran mempunyai minimal withdraw. Minimal WD. Jadi Web Money minimal withdraw-nya 0,50. Jadi kalau saya tadi 0,03 masih belum bisa di-withdrawkan. Saya harus menunggu kurang lebih sekitar 0,50. Setelah menyelesaikan tugas-tugas yang telah disediakan oleh Tukabca, baru bisa saya tarik ke metode-metode pembayaran seperti ini. Entah itu Bitcoin, Perfect Money, atau Payer. Nah, jika teman-teman nanti semakin rajin, maka teman-teman bisa menghasilkan uang lebih banyak nantinya di sini. Itu adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang dari internet. Jadi itu adalah cara menghasilkan uang dari internet melalui website Tukabca. Nantinya, jika teman-teman semakin rajin, misal satu hari teman-teman bisa dapat sekitar 5 dolar, nanti tinggal dikalikan. Dalam satu minggu berarti 5 x 7, 5 x 2 ya 10, 5 x 4 sekitar 20. Kalau seandainya teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu satu minggu, berarti kurang lebih sekitar 35 dolar. 35 dolar tinggal dikalikan sama rupiah. Misal, pendapatan kita dalam satu minggu itu 35 dolar. Jadi, kita tinggal kalikan 35 x 15 ribu. Hasilnya 525 ribu. Hanya dengan mengetikan kapca-kapca yang disediakan website Tukabca. Jadi, teman-teman bisa menghasilkan 525 ribu. Kalau seandainya teman-teman yang semakin rajin, misal dalam satu hari, teman-teman bisa menyelesaikan ribuan kapca, bahkan ratusan ribu kapca, teman-teman amat-sangat mungkin mendapatkan jumlah dolar sekitar 10 dolar sampai 15 dolar. Kalau seandainya sehari 10 dolar sampai 15 dolar, berarti tinggal dikalikan. Misal, 15 x 7, berarti sama dengan 105. 105 ini tinggal dikalikan 15 ribu. Hasilnya, 1.575.000 itu dalam satu minggu. Kalau seandainya kita kalikan dalam satu bulan, itu ada 4 minggu, sekitar 6.300.000. Hanya dengan mempunyai kemampuan mengetik saja, teman-teman bisa menghasilkan uang dari internet. Oke, kurang lebihnya, saya kira cukup informasi website kali ini atau informasi bagaimana cara menghasilkan uang dari internet melalui website. Semoga bermanfaat dan semoga informasi ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya untuk mendapatkan uang dari internet. Tetap support channel ini, agar nantinya saya bisa memberikan informasi-informasi terkini atau informasi-informasi terbaru tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Entah itu dari website, entah itu dari aplikasi, ataupun entah itu dari cara lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.